Sampai jumpa Hai guys langsung aja ke tutorialnya Aplikasi yang dibutuhkan adalah aplikasi AlikMotion Kalian bisa download aplikasinya ada di deskripsi Pertama klik ikon tambah Pilih rasio 16 banding 9 Beri judulnya terlebih dahulu Jika sudah klik create project Pertama masukkan audionya Kalian bisa download audionya di deskripsi Klik ikon tambah Klik sounds Selanjutnya masuk di detik 15.6 Di bagian sini kita tandain Caranya klik ini Jika sudah selanjutnya Tandain di beberapa detik ini Jika sudah kalian tandain semua Selanjutnya masukkan video yang sudah kalian rekod Jika sudah kalian masukkan videonya Selanjutnya masuk ke detik 15.6 Di bagian sini potong bagi dua videonya Caranya klik videonya Klik split Jika sudah kembali ke awal Terus kalian keluar Terus buat project baru ya Oke guys jadi sekarang kita bikin efek goyang-goyangnya dan efek jedak-jeduknya Bagi kalian yang mau preset efeknya ada di deskripsi Dan bagi kalian yang mau tutornya tonton video ini Nah disini masukkan foto apa saja yang penting foto ya Jika sudah kalian masukkan fotonya Selanjutnya masuk ke detik 1 Di sini bagi dua fotonya Caranya klik fotonya Klik split Jika sudah Pertama kita buat efek goyang-goyangnya terlebih dahulu Klik foto yang pertama Klik efek Klik add efek Cari efek tiles Mirrornya aktif in ya Selanjutnya klik add efek Cari efek auto shake Setting seperti ini Magnitude nya 70 Speed nya 0,34 Selanjutnya klik add efek Cari efek swing Setting seperti ini Frekuensi nya 0,48 Anggol 1 nya minus 3 Anggol 2 nya 6 Jika sudah selanjutnya kita bikin efek jedak-jeduknya Klik foto kedua Klik efek Klik add efek Cari efek tiles Mirrornya aktif in ya Klik tanda tambah di awal Klik tanda tambah di tengah Klik tanda tambah di akhirnya juga Krop awalnya 1520 Krop akhirnya 1715 Jika sudah geser ke di pertengahan bagian ini Klik ini Klik ini Selanjutnya geser ke pertengahan bagian ini Klik ini Klik ini Jika sudah klik add efek Cari efek oscilat Anggolnya 0,00 Klik frekuensi Beri tanda tambah di awal dan di akhir Frekuensi awalnya 3,34 Frekuensi akhirnya 2,38 Selanjutnya klik magnitude Beri tanda tambah di awal dan di akhir Magnitude awalnya 499,00 Magnitude akhirnya 1,00 Deser ke bagian pertengahannya Klik ini Klik ini Jika sudah selanjutnya klik add efek Cari efek swing Beri tanda tambah di awal dan di akhir Frekuensi awalnya 6,52 Deser ke bagian pertengahannya Klik ini Klik ini Selanjutnya klik angle 1 Beri tanda tambah di awal dan di akhir Anggol 1 awalnya 6,52 Anggol 1 Anggol 1 akhirnya 0 Deser ke bagian pertengahannya Klik ini Klik ini Selanjutnya klik angle 2 Beri tanda tambah di awal dan di akhir Anggol 2 awalnya minus 9 Anggol 2 akhirnya 0 Anggol 2 akhirnya 0 Deser ke bagian pertengahannya Klik ini Klik ini Selanjutnya klik add efek Cari efek motion blur Setting tone nya 0,30 Selanjutnya cari efek eksposi hurgama Beri tanda tambah di awal dan di akhir Exposure awalnya 1,64 Exposure akhirnya 0 Oke guys efeknya sudah kita buat semua Bagi kalian yang mau preset efeknya langsung aja download di deskripsi Oke guys sekarang tinggal kita salin efeknya Klik foto yang ke satu Klik efek Klik titik 3 Klik copy efek Selanjutnya masuk ke editan pertama kalian tadi Langsung aja tempel efeknya Klik video yang pertama Klik efek Klik titik 3 Klik paste efek Selanjutnya kita potong-potong videonya sesuai tanda yang sudah diberi Klik videonya Klik split Video selanjutnya juga dipotong Potong semua videonya ya Jika sudah kalian potong-potong videonya masuk ke detik 15.6 Di sini kita beri efek jedak-jeduknya Masuk ke project efek tadi Klik foto yang kedua Klik efek Klik titik 3 Klik copy efek Selanjutnya masuk ke editan kalian tadi Langsung aja tempel efek jedak-jeduknya Klik videonya Klik efek Klik titik 3 Klik paste efek Pastekan juga di video kedua Dan pastekan ke semua videonya Jika sudah dipastekan semua videonya Selanjutnya langsung aja simpan ke galeri Klik ikon di kanan atas Klik export Klik 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 Klik